Eh bapak-bapak dengar saya, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri anda. Kemungkinan. Ibu-ibu lihat saya, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari anda. Karena istri saya di rumah punya peraturan lebih ketat dari hukum Taurat. Dan ketawa ini penderitaan. Terpujilah engkau kekal selama-lamanya, ala Bapak Putra dan Rokudus yang kami kenal dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat Penebus kami. Sungguh Tuhan, ajaib pemeliharaanmu. Kalau kami boleh masuk pada tahun yang baru, itu tidak pernah karena kebaikan kami, apalagi kekuatan dan kekayaan kami. Itu semata-mata karena kasih anugerahmu Tuhan. Layaklah pujian, ketaatan, syukur sejati, terangkat melalui hidup ini bagi engkau Tuhan. Dalam garis ketaatanlah kami tiba saatnya mendengarkan firmanmu. Lembutkan hati kami Tuhan. Buat perkara-perkara yang bernilai kekal. Dibalik kami mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami tidak sekedar mengikuti ritual-ritual ibadah, tapi lebih daripada itu ada makna-makna spiritual yang terarah nilai-nilai keilahian. Rokudus berotoritaslah. Lembutkan hati kami. Kami siap dilawati firman Tuhan sehingga setiap kami boleh menikmati ibadah yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amen. Tepuk tangan yang keras. Amen. Silahkan duduk. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayat 2. Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayat 2 menyentuh dua pasal tetapi hanya terdiri tiga ayat. Karena tiga ayat saya ajak kita mulai membacanya bersama-sama Roma 11 ayat 36. Roma 12 ayat 1 saya bacakan buat saudara. Roma 12 ayat 2 anda bacakan bersama-sama. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya katakan Amen. Kita mulai sama-sama. Satu, dua, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai kapan bapak ibu saudara? Selama-lamanya. Itulah artinya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jangan pernah maknai menyembah Allah dalam roh dan kebenaran di luar makna ayat ini. Anda pasti tidak mengerti menyembah Allah dalam roh dan kebenaran kalau tidak mengerti ayat ini. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya artinya orang Kristen rohani tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau anda rohani saat kotbah di luar itu tidak rohani itu mana pernah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau anda menyembah dengan terharu-terharu memuji nama Tuhan bahasa roh puji Tuhan. Tetapi kalau anda pemalas tetap saja anda tidak pernah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Maknai menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Anda tetap hidup takut akan Tuhan menyenangkan hati Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Katakan amin. Oleh karena itu itu tidak boleh sekedar teori harus diimplementasikan ayat 1. Roma 12 ayat 1. Saya bacakan buat anda. Karena itu. Karena Roma 13 ayat 36. Saudara-saudara demi kemuran Allah. Apa itu kemuran Allah? Segala sesuatu dari dia, oleh dia itu kemuran Allah. Demi kemuran Allah ini aku nasihatkan kamu. Supaya kamu terus menerus. Itu dalam bentuk kata kerja mempersembahkan. Terus menerus mempersembahkan tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejadi. Ayat 2 serentak. 1, 2, ya. Katakan amin. Jangan lupa jemaat sekalian. Orang yang berbahagia bukan sakit sembuh. Bukan. Orang yang berbahagia bukan makin kaya. Anda serupa dengan dunia ini kalau begitu. Orang berbahagia bukan 8 tahun, 12 tahun, gak punya anak. Akhirnya punya anak. Itu masih serupa dengan dunia ini. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Serta, yes. Makanya, catat baik-baik. Catat baik-baik. Alkitab itu kebenaran yang bersifat absolut. Bersifat kekal. Tidak terbatas jaman. Tak terbatas oleh ruang. Absolut. Sehingga kalau firman Tuhan dibicarakan. Itu pasti efektif. Kalau Alkitab berkata dalam konteks ini. Allah melalui Rasul Paulus. Bicara kepada orang jemaat Roma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu juga bicara kepada kita sekarang Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Mayoritas orang Kristen. Catat baik-baik. Mayoritas orang gereja. Catat baik-baik. Bahkan mayoritas kami para pendeta hamba Tuhan. Serupa dengan dunia ini. Ini masalah serius. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak punya mobil sampai mati. Itu tidak masalah serius. Anda sakitmu tidak sembuh sampai mati. Itu tidak serius Bapak Ibu Saudara. Janganlah serupa dengan dunia inilah. Anda tidak punya anak sampai mati. Itu tidak serius. Anda tetap serupa dengan dunia ini. Itu serius. Catat Bapak Ibu. Catat Bapak Ibu. Orang Kristen suka tidak sakit sembuh? Jawab dong. Suka. Agama lain suka tidak sakit sembuh? Suka. Maafkan saya. Penjahat pun suka. Makanya jangan gagal fokus. Ciri utama Kristen bukan sakit sembuh. Catat dong baik-baik. Kalau itu ciri utama kita serupa dengan dunia ini. Kita ketipu setan. Kayaknya muka Anda ngelawan nih. Halo. Saya ulangi. Boleh gak dua kesembuhan? Jawab dong. Yang keras dong. Boleh. Tapi boleh sampai limit tertentu. Limit berikutnya dua kesembuhan itu lama-lama bulunder. Kayaknya wajah Anda kurang nyambung nih. Catat baik-baik. Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Enggak kan? Anda niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Kalau sembuh melulu kapan matinya? Makanya Kristen berkata hidup untuk Kristus mati adalah? Bohong loh. Keuntungan. Makanya kesembuhan-kesembuhan lama-lama jadi pembodohan. Awal-awal boleh. Berikutnya enggak. Lanjut. Kalau kita naik pesawat ke Singapura. Jawab kemana? Singapura. Jawab. Maunya on time atau delay? On time bukan? Kalau delay kesel gak? Kalau delay dua kali. Kalau delay tiga kali. Ngamuk loh. Halo. Sukalah kebenaran. Mana lebih bagus? Surga atau Singapura? Surga. Kalau gak percaya Anda, matilah nanti malam. Surga lebih bagus. Kalau Anda dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Lama-lama Kristen itu bodoh-bodoh kalau delay terus. Komplen dong kalau delay. Gak rela wajah Anda. Saya tanya Anda. Yang setuju? Katakan amin. Yang setuju? Katakan amin. Yang setuju? Tepuk tangan yang keras. Yes. Ini penting sekali. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tetapi fokus kita bukan kesembuhan. Karena itu tidak menyelamatkan. Fokuslah kita pada Alkitab. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berikutnya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kesalahan yang fatal. Setelah bertobat lahir baru. Gak fokus berubah melalui pembaruan budi. Akhirnya terjebak sama dengan dunia ini. Kami banyak pendeta merasa dipakai Tuhan. Kalau jam tangannya mahal. Itu kan serupa dengan dunia ini. Picik banget pola pikir seperti ini. Banyak kami pendeta rasanya makin luar biasa dipakai Tuhan. Kalau mobil kami mewah. Ini kan kebodohan. Catat baik-baik. Kotbalah kebenaran walaupun gak diundang lagi. Ini penting sekali. Halo. Rohani orang Kristen bukan ciri utamanya makin kaya. Ciri utama rohani orang Kristen mulai dari apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bertaubat lahir baru gak serta-merta. Berubah paradigma-nya. Berubah konsep nilainya. Berubah tujuan hidupnya. Gak otomatis. Saya pernah jadi dosen teologi. Jadi sarjana teologi. Master teologi. Doktor teologi. Gak otomatis berubah paradigma-nya. Berubah sudut pandangnya. Berubah konsep nilainya. Itu yang saya katakan. Mayoritas orang Kristen. Lebih panik ketinggalan pesawat. Daripada ketinggalan ibadah. Ya. Rata-rata orang Kristen dan banyak kami pendeta. Lebih kagum melihat mayat di rumah duka bangkit. Daripada melihat seorang suami. Sangat setia dalam perkawinannya. Karena fokus kita. Bukan kalimat berikutnya. Yaitu apa? Sehingga kamu dapat membedakan mana kekendak Allah. Yaitu dimulai dengan sederhana. Apa yang baik. Berangkat makin meningkat kualitasnya. Apa yang berkenan kepada Allah. Dan finishnya yang sempurna. Halo Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat sekalian. Stoplah serupa dengan dunia ini. Kalau kau kagum sakit sembuh. Dunia pun kagum sakit sembuh. Kalau kau kagum melihat orang di rumah duka bangkit. Dunia pun kagum. Melihat orang mayat bangkit. Padahal di hadapan Tuhan. Itu gak ada kandungan nilainya apa-apa. Hanya dua. Tuhan membuat Tuhan kagum. Suka cita. Karena itu berkenan kepada dia. Itu hal yang sempurna. Pertama. Jika satu orang saja bertobat. Seisi surga bersorak-sorai. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Jika satu orang saja bertobat. Seisi surga bersorak-sorai. Orang Kristen lebih suka sembuh daripada bertobat. Mau kemana kita ini? Yang kedua. Pakar bahagia Yesus Kristus namanya. Berkata. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Serta memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Merenungkannya siang dan malam. Dan menjadi pelaku. Dua itu yang bernilai di mata Tuhan. Sakitmu sembuh. Puji Tuhan. Gak sembuh. Puji Tuhan. Kau gak bertobat. Menyedihkan. Sakitmu sembuh gak sembuh. Kau gak bertobat. Menyedihkan. Ekonominmu bagus. Puji Tuhan. Ekonominmu biasa-biasa. Puji Tuhan. Asal kau jadi pelaku firman. Ekonomi bagus. Atau biasa-biasa. Tapi kalau tidak kau pelaku firman. Gak ada yang berkenan di mata Tuhan. Kau bisa kotbah. Bisa bernubuat. Bisa berbasaroh. Bisa mimpin pujian. Puji Tuhan. Tetapi semua itu. Gak ada makna. Kalau kau dan saya tidak menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan gagal fokus. Kalau itu tidak fokus kita. Suka gak suka. Mau gak mau. Kita akan terjebak. Serupa dengan dunia ini. Maka kitalah bagian menggenapi. Nilai-nilai yang menjadikan kata firman Tuhan. Banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih. Kitalah yang menggenapi. Apa kata Tuhan. Pada zaman air banyak orang teriak. Tuhan. Tuhan. Aku kan bernubuat demi namamu. Aku banyak mengusur setan demi namamu. Aku banyak melakukan mujizat demi namamu. Tuhan bilang aku gak kenal engkau. Inyak kamu sekalian pembuat kejahatan. Gereja memerlukan nubuat. Gereja memerlukan mujizat. Gereja memerlukan mujizat. Tetapi bukan itu nilai-nilai yang berkenan di mata Tuhan. Bertobat dan menjadi pelaku firman. Dua itu. Bertobat dan menjadi pelaku firman. Ulangi Bapak Ibu. Satu. Dua. Tepuk tangan yang keras. Itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi. Puji Tuhan sakitmu sembuh. Puji Tuhan sakitmu gak sembuh. Puji Tuhan kau punya mobil. Puji Tuhan kau gak punya mobil. Puji Tuhan kau punya anak. Puji Tuhan kalau akhirnya kau gak punya anak. Karena bukan itu yang menentukan. Tetapi malanglah nasib Anda dan saya. Kalau kita punya mobil atau gak punya mobil. Kita punya anak atau gak punya anak. Tetap gak mau bertobat. Dan tetap tidak mau jadi pelaku firman. Makanya. Penting sekali kita mengenal Tuhan dengan benar. Roma 11 ayat 36. Bapak Ibu. Ini perlu Anda hayati dengan mendalam. Kelihatannya kalimat ayat ini sederhana. Tapi melalui ayat inilah setiap orang percaya. Setiap pendeta, dosan teologi, sarjana teologi, atau tidak sarjana teologi. Setiap worship leader, singer, pemain musik, atau jemaat biasa. Bisa berubah melalui pembaruan bodinya. Pertama. Sebab segala sesuatu adalah dari dia. Ini kita harus. Saya ulangi. Harus. Sakit sembuh gak harus. Panjang umur gak harus. Tetapi. Segala sesuatu adalah dari dia. Harus kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Bahwa segala sesuatu dari dia. Supaya kita dapat menyikapi. Kekristenan yang sejati. Kekristenan yang benar menurut Tuhan. Tolong bapak-bapak para suami. Kalau segala sesuatu dari dia. Tolong jawab dengan bersuara. Bapak-bapak para suami. Berarti istrimu dari siapa? Yang keras dong. Yang keras. Dari dia. Ibu-ibu lihat saya. Suamimu dari siapa? Ya. Dari Tuhan. Maknai dengan indah kata dari. Catat baik bapak ibu anak anak muda. Catat baik-baik. Misalnya. Kita punya dua handphone. Dua apa? Handphone. Handphone pertama. Anda beli dari hasil Anda kerja. Harganya delapan juta. Handphone pertama. Harganya lapan juta. Hasil dari Anda kerja. Handphone kedua. Harganya dua setengah juta. Secara manusia. Wajar dong. Lebih berharga lapan juta. Daripada dua setengah juta. Tetapi. Saya tempel kata dari. Perhatikan. Supaya kita Kristen-nya benar-benar berubah melalui pembaruan budi. Perhatikan. Handphone kedua. Harganya dua setengah juta. Tapi saya tempel kata dari. Dari siapa? Dari tokoh yang kita kagumi. Kalau saya kagumi Jokowi. Dua setengah juta itu dari Jokowi. Apakah berubah harganya? Enggak. Tetap harganya dua setengah juta. Yang satu lapan juta. Tapi dari Jokowi. Siapa bisa jawab? Tolong jawab bapak ibu anak muda. Siapa bisa jawab? Mana handphone diantara dua handphone ini. Yang lapan juta dengan dua setengah juta. Mana kita lebih suka menceritakannya kepada orang lain. Yang dua setengah juta atau lapan juta? Dua setengah. Karena apa? Dari Jokowi. Halo. Bapak-bapak. Biarpun istrimu banyak kekurangannya. Ibu-ibu. Biarpun suamimu banyak kekurangannya. Itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan bapak ibu. Mana kau pernah beribadah dan mana pernah kau rohani. Kalau kau tidak memiliki tingkat kesaran tinggi. Bahwa segala sesuatu dari Tuhan. Mulai dari perkawinan. Karena lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi. Lembaga perkawinan Adam dan Hawa. Saya tegur keras. Biarpun kau pendeta dosentologi. Kalau kau tidak menghargai perkawinan. Sampai mati pun kau pasti binasa. Catat dong baik-baik. Rohani orang bukan kelihatan dikotbah. Rohani orang bukan kelihatan dikotbah. Sampai mati pun anda tidak bisa kotbah. Tidak ada masalah. Karena tidak semua orang percaya harus kotbah. Semua orang percaya harus melihat segala sesuatu itu dari dia. Ketika saya kumpul sama para pendeta-pendeta dan dosentologi. Saya tanya kepada mereka. Handphone yang 2,5 juta dari Jokowi. 8 juta dari anda kerja. Anda dapat duit berkat anda beli. Mana lebih mahal? 8 juta. Mana lebih suka kau ceritakan? Yang 2,5 juta dari Jokowi. Apapun alasannya kita pura-pura ngobrol. Ujung-ujungnya kita ceritakan. Ini dari Jokowi. Dari mana kau peroleh? Suatu kali ada acara. Aku hadir. Kemudian Jokowi tanya. Kalau tanya jawab. Misalnya. Tanya. Dapat handphone harganya yang ini. Harganya 2,5 juta. Dan saya dapat menjawab. Saya dapat lagi. Terus saya tanya sama mereka. Saya tanya. Perhatikan. Perhatikan. Saya tanya mereka. Kalau kau pada waktu berikutnya. Mana lebih mudah. Mana lebih mudah. Dapat handphone harga 8 juta karena kau beli? Atau dapat handphone dari Jokowi? Semua ngomong. Ya ada 8 juta. Kenapa? Belum tentu saya ketemu lagi dengan Jokowi dan ada ajukan pertanyaan. Belum tentu. Karena kata dari. Langsung konsep nilai kita berubah. Siapa yang kecewa dengan perkawinannya. Absolut. Karena kau tidak pernah kenal Tuhan. Walaupun kau bisa kotbah. Walaupun banyak mujizat. Itu jangan sesat. Karena bukan itu ukuran rohani. Ukuran rohani. Dimulai dari tingkat kesalahan tinggi. Bahwa segera sesuatu dari dia. Maka orang Kristen yang benar. Yang mengenal Tuhan. Absolut tidak mungkin cerai. Kecuali kematian. Catat. Catat dan catat. Jangan sesat. Absolut tidak mungkin cerai. Karena segala sesuatu dari dia. Karena segala sesuatu dari dia. Mengandung makna yang lebih berbobot lagi. Bapak ibu anak-anak muda. Apa itu? Kalau segala sesuatu dari dia. Istri saya dari Tuhan. Itu absolut tidak pernah salah pilih. Eh bapak-bapak. Dengar saya. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri anda. Kemungkinan. Ibu-ibu lihat saya. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari anda. Karena istri saya di rumah. Punya peraturan lebih ketat dari hukum Taurat. Dan ketawa. Ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari anda ibu-ibu. Tapi catat baik-baik. Catat baik-baik. Cerewet istri saya tidak punya kekuatan membatalkan bahwa dia dari Tuhan. Ini harus dasar kekristianan yang benar. Entah sakitmu sembuh atau tidak sembuh. Dasarnya tidak ada. Ngawur kita. Maka karena istri saya dari Tuhan. Catat baik-baik. Saya dimudahkan. Untuk sungguh menghargai dia. Bukan karena keberadaan dia. Tapi karena status dia. Dari Tuhan. Itu tidak pernah salah pilih. Bahkan bukan sekedar tidak pernah salah pilih. Bapak-Ibu. Karena dari Tuhan. Absolut. Istri saya. Adalah wanita yang terbaik. Karena dia dari Tuhan. Kalau kau bisa kotbah. Bisa mendaukan orang sakit sembuh. Tapi bisa juga kau ngomong sama istrimu. Ayo kita cerai. Bukankah kau tidak pernah mengenali Yesus Kristus? Karena kotbah bukan ukuran rohani. Mujisat bukan ukuran rohani. Memiliki tingkat keserian tinggi. Sistrimu. Suamimu itu dari Tuhan. Bukankah itu awal kekristianan yang benar? Catat. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal. Dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal. Agak beres hidup kita ini. Watakon amin. Topuk tangan. Yes. Tahun 2023. Ini dari Tuhan Bapak Ibu. Hargai. Jangan main-main dengan hari-hari yang kau diberikan Tuhan. Ajar kami Tuhan. Menghitung hari-hari. Lanjut. Agar. Karena kau tahu hari-hari itu dari Tuhan. Sikapilah kerohanian yang benar. Bahwa segala sesuatu terhadap dia. Uangmu dari Tuhan. Anakmu. Mertuamu dari Tuhan. Jangan bodoh. Jangan benci mertua. Itu dari Tuhan dengan segala kekurangannya. Iparmu dari Tuhan. Menantumu dari Tuhan. Sentris kita. Kristus. Bukan diri kita. Bukan soal kenyamanan diri kita. Menantu saya. Menfitnah saya. Masa bodoh. Pokoknya dia dari Tuhan. Saya harus mengasihi dia. Sampai Tuhan katakan. Kasihlah musuhmu. Sikapi kristen dengan waras dan benar. Segala sesuatu dari dia. Paling serius dalam kekristenan. Bukan gak bisa kotbah. Paling serius dalam kekristenan. Bukan sakitnya gak sembuh-sembuh. Bukan, bukan, bukan. Kalau begitu itu kita serupa dengan dunia ini. Paling serius dalam kekristenan adalah. Tidak memiliki tingkat keserahan tinggi. Bahwa segala sesuatu dari dia. Termasuk gereja ini. Dari Tuhan. Gembala anda. Pelayan-pelayan gereja ini. Dari Tuhan. Jemaat ini. Dari Tuhan. Maka harus berubah paradigma kita. Melihat sesuatu itu. Dimugahkan kita menghargai. Karena dari Tuhan. Ini menolong kita supaya rohani. Malanglah nasibmu. Malanglah nasibmu Bapak Ibu. Jemaat sekalian. Malanglah nasibku. Kalau kita tidak memiliki tingkat keserahan tinggi. Bahwa segala sesuatu dari dia. Absolut pasti gak rohani. Absolut. Bukan mungkin. Absolut pasti gak rohani. Maka Bapak Ibu. Lebih tinggi tingkat kesulitan kita punya handphone. Dari Jokowi yang kedua kali. Walaupun harganya lebih murah. Lebih gampang kita dapat membeli handphone. Jangankan 8 juta. 10 juta juga berikut asal baik ekonomi kita. Lebih gampang kita bisa beli handphone 10 juta. Daripada handphone berapapun harganya. Dari Jokowi. Hormatilah. Agungkanlah nama Tuhan. Dengan paradigma yang baru. Segala sesuatu. Dari dia. Kita akan dimudahkan. Dari dalam diri kita. Bukan dari luar. Dari dalam diri kita. Hasil relasi pengenalan akan Tuhan. Segala sesuatu dari dia. Dari dalam diri kita. Dimudahkan kita. Menghargai siapapun pasangan kita. Dengan segala pencak silatnya. Ini yang menolong kita terohani. Berikutnya. Sebab segala sesuatu. Adalah dari dia. Lanjut jemaat. Berikutnya apa? Dan. Oleh dia. Ini yang perlu kita kerjakan. Supaya Kristen kita benar. Dari dia. Menyangkut sumber. Oleh dia. Menyangkut dia Tuhan kita. Dia Raja kita. Istri saya dari dia. Harus saya perlakukan. Dengan cara dia. Hanya itu yang menunjukkan. Kau dan saya beribadah pada Tuhan. Kau rajin ke gereja. Tetapi kalau dari dia. Kau perlakukan dengan cara anda. Mana pernah kau beribadah. Kecuali. Lahiriya beribadah. Jiwa roh anda gak pernah beribadah. Sehingga Tuhan berkata. Lama Tuhan 15. L89. Mulutnya memuji aku. Tapi hatinya jauh daripadaku. Makanya banyak orang sekarang. Kotba. Mimpin pujian. Menyembah. Hanya dimensi ritual tanpa spiritual. Karena yang dari dia. Kita gak perlakukan dengan cara dia. Itulah kejahatan yang mengerikan. Tanpa disadari umat tebusannya. Istri saya. Yang kemungkinan lebih cerewet dari perempuan di tempat ini. Itu dari Tuhan. Saya tidak pernah menghormati Tuhan. Saya tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Kalau istri saya dengan segala kekurangannya. Dari Tuhan. Saya perlakukan dengan cara saya. Kenapa ada istri ngomong. Aku nyesel kami sama kamu. Kita suami melanjutkan. Eh. Kau tahu. Aku lebih nyesel kami sama kamu. Karena orang ini. Penuh dengan kejahatan di mata Tuhan. Karena dari dia. Oleh kita. Itulah kekejian. Akhirnya Tuhan. Hanya jadi Tuhan. Dinyanyian di kotba. Tapi dari kelakuan. Tuhan itu. Budak kita. Itulah kejahatan. Sehingga banyak orang pelayan gereja. Banyak orang Jemaat Tuhan bilang. Aku tidak kenal engkau. Karena kau perlakuan dari dia. Oleh anda. Aku tidak kenal engkau. Enya kau pembuat kejahatan. Karena kita tidak taat. Dengan cara dia. Kenapa saya dapat berkat. Tidak fokus membeli jam. Membeli cincin batunya mahal. Tidak fokus membeli jam tangan yang mewah. Tidak fokus membeli jas yang mahal. Karena dari dia. Bukan oleh saya. Kenapa dapat berkat. Fokus bagaimana kami makanan kami yang secukupnya. Lebihnya kita bagi kepada orang lain. Mendukung pelayanan. Mendukung sekolah teologi dan sebagainya. Karena dari dia. Oleh dia. Jangan menipu diri sendiri. Banyak orang Kristen. Tidak beribadah kepada Tuhan. Kayak beribadah. Karena dari dia. Oleh saya. Itu kejahatan mengerikan Bapak Ibu. Jangan Anda mati dulu. Baru insaf boy itu kejahatan mengerikan. Karena secara etika praktis. Segala sesuatu yang ada dari dia. Oleh saya. Itu sama saja. Membuat Tuhan budak kita. Sama saja kita buat Tuhan beribadah pada kita. Orang kira berjinah saja. Kekejian. Orang kira korupsi saja. Membunuh. Kekejian. Bukan hanya itu kekejian. Kau aktif pelayanan. Tapi kalau kau tidak taat dari dia oleh dia. Itu juga kejahatan mengerikan di bahadaban Tuhan. Dan mayoritas para pendeta. Mayoritas orang Kristen. Sadal itu ketika. Mati. Itu mengerikan. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal. Dengar firman hari ini. Dari dia. Oleh dia. Apa itu oleh? Cara dia. Apa itu cara dia? Perintah dia. Tampilkan operator Yohanes 14 ayat 15. Ini cara dia. Yohanes 14 ayat 15. Saya tidak bosan-bosan katakan hafal ayat ini Bapak Ibu. Roma 11 ayat 36. Yohanes 14 ayat 6. Hafal sampai mati. Maknai dengan benar. Sama-sama kita baca jemaah sekalian. Satu. Dua. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Ketika kita mengasihi Tuhan. Itu kerohanian yang terbaik. Caranya cuma satu. Taat pada perintah Tuhan. Karena taat pada perintah Tuhan. Itu artinya kau hidup. Dengan cara Tuhan. Itu artinya taat. Makanya ketika Tuhan berkata. Hai suami. Kasihlah istrimu. Pak pendeta. Istriku cerewet. Halo. Tidak ada kaitannya. Kita mengasihi istri. Dengan kelakuan istri. Catat dong baik-baik. Tidak ada kaitannya. Saya mengasihi istri saya. Tergantung kelakuan dia. Tidak ada. Karena saya tidak beribadah pada dia. Saya mengasihi istri saya. Bagaimanapun kelakuan dia. Saya tetap mengasihi karena saya beribadah kepada Tuhan yang menebus saya. Kalau kau terganggu mengasihi istri karena kelakuan istrimu. Karena kau belum beribadah kepada Kristus. Dari dia oleh dia. Maka dari dia itu kita berlakukan dengan cara dia. Yaitu kita taati perintahnya. Itu Kristen yang benar. Sakitmu sembuh atau tidak sembuh. Tidak penting. Tuhan berkata. Hai istri. Tunduklah pada suamimu. Itu Tuhan penebusmu. Pemilik hidupmu yang memerintahkan. Loh Pak perintah suamiku kasar. Itu kalimat bodoh. Ibu, ibu. Dimana bodohnya? Iya karena kau anggap. Mentaati Tuhan itu tergantung kelakuan suami. Bukankah studi kata tergantung kepada kelakuan suami. Dia baik atau jahat baru kita bisa taat atau tidak. Bukankah arti tergantung. Kita sedang beribadah kepada kelakuan suami. Bukankah state menindu. Menganggap suamimu Tuhanmu. Karena kau buat kebergantungan. Hei ibu, ibu. Kau tunduk pada suamimu. Tidak ada kaitan dengan kelakuan suamimu. Kaitannya kau karena sedang beribadah kepada Yesus. Sayangnya. Tidak banyak orang Kristen beribadah. Walaupun dia bisa kotbah. Walaupun dia bisa bernubuhan. Walaupun dia bisa basaro. Biarpun sakitnya sembuh. Kalau dari dia bukan oleh dia. Kau, saya, dan saya tidak pernah beribadah kepada Yesus. Catat, catat, dan catat, Bapak ibu. Kita tidak pernah beribadah kepada Yesus. Segala sesuatu dari dia harus oleh dia. Karena sinergi dua kalimat ini. Segala sesuatu dari dia. Dan oleh dia. Sinergi dua kalimat ini terus-menerus. Baru bisa terangkat ibadah kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu ibadah yang sejati, Bapak ibu. Kok ada orang kotbah berapi-api. Tapi pemarahnya pun berapi-api. Karena tidak mengenal Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan. Kok ada orang kotbah mengajar bagus. Banyak mujizat. Tetapi main-main dalam perjinahan. Karena orang itu tidak mengenal Yesus. Maka orang Kristen bukan kelihatan di kotbahnya. Bukan kelihatan di mujizatnya. Lihat di ketaatannya. Maka. Kalau yang pertama. Milikilah tingkat kesadaran yang tinggi bahwa segala sesuatu dari dia. Yang kedua. Milikilah tingkat penundukan yang terus-menerus. Militan. Yang dari dia, oleh dia. Walaupun harus akrab. Sangkal diri dan pikul salib. Kalau kau tidak akrab sangkal diri dan pikul salib. Dari dia, oleh dia. Hanya halusinasi. Catat dong. Makanya Bapak Ibu. Bersyukurlah kita. Supaya kita bisa menyikapi tahun yang baru dari dia. Dan oleh dia. Kita ditolong sebelum tahun baru. Ada berita Natal. Joy to the world. Kesukaannya bobotnya Joy. Not happy. Saya dulu dosen musik. Saya amat-amati lagu terbaik di dunia itu lagu gereja. Bukan karena saya pendeta. Saya dulu dosen musik. Dan salah satu lagu terbaik di dunia itu lagu Natal. Joy to the world. Kesukaan bagi dunia. Kenapa itu lagu sangat baik? Karena sair dengan notasinya sejalan. Di mana sejalan? Joy itu dari surga. Tidak pernah produk dunia ini Joy. Produk dunia ini hanya happy. Sintem. Percikan. Sementara seketika. Tetapi kalau Joy. Itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Paulus dan Silas. Sebelum masuk penjara. Di telanjangi. Setelah di telanjangi. Dicambuk. Cambuknya cabangnya lima atau enam. Di tiap cabang ada seperti bola. Bola kecil. Di tiap bola itu ada sekitar enam. Atau tujuh mata pancing. Jadi cambuk itu nempel di tubuh. Ditarik. Dicambuk nempel. Itu sakit sekali. Dan dibuang ke penjara paling tengah. Arti paling tengah. Paling bawah. Karena dahulu penjara kayak spiral. Paling pinggir sejajar dengan tanah. Makin ke tengah. Makin turun. Makin. Paling tengah itu paling bawah. Kotoran-kotoran. Apakah air seni. Air kotoran. Buang besar. Itu suka turun ke bawah. Dan Paulus dan Silas. Infeksi berat. Habis sambukan itu. Kena kotoran. Itu infeksi berat. Tapi Paulus dan Silas. Joynya gak pernah hilang. Paulus ngomong sama Silas. Las, las, las. Apa Lus? Nyanyi nyok. Nyanyi mereka. Kalau sakit sembuh nyanyi. Gak usah percaya Yesus pun. Bisa sakit sembuh nyanyi. Kalau dapat mobil baru nyanyi. Gak usah percaya Yesus pun. Bisa nyanyi. Kalau kita tertekan. Mengalami fitnahan. Kita mengalami satu penderitaan. Tetap menyanyi. Bukankah itu joy? Dari surga. Makanya lagunya dimulai dengan do tinggi. Gambaran surga. Ke dunia. Do rendah. Gambaran dunia. Do silasol. Fami re do. Turun. Ketika dunia mengalami joy. Dunia diangkat seperti doa Bapak kami. Jadilah kepada kami di bumi. Seperti surga. Maka diangkat ke do tinggi. Solah, lasi, si do. Bagus sekali gitu. Baik berikutnya linja. Bagus sekali gitu. Tapi lagu itu gak dikaitkan dengan dua hal sukacita yang berkenan di mata Tuhan. Bertobat dan pelaku firman. Akhirnya lagu itu hanya sampai bulan Desember. Mulai Januari. Lagunya ganti. Apa lagunya? Aku masih. Lanjutinlah kan kau tahu. Makanya gak aneh. Banyak orang jahat di mata Tuhan walaupun dia menyembah Tuhan. Banyak orang jahat di mata Tuhan walaupun dia bisa kotbah. Karena gak berubah kelakuannya. Dahulu tahun lalu kau buka situs porno. Tahun ini juga kau buka situs porno. Betapa kecilnya kita kalau berubah itu. Tahun lalu kau pemarah. Tahun ini masih pemarah. Mana pernah kita beribadah dengan penyembahan-penyembahan kalau gak berubah. Dari dia harus oleh dia. Katakan amin. Tepuk tangan. Dari dia harus oleh dia. Sesatlah orang menyikapi Kristen bisa kotbah banyak mujizat. Tapi gak menghormati Tuhan dari dia oleh dia. Maka perlu proses Bapak Ibu. Setelah kita memiliki pemahaman tingkat kesadaran yang tinggi dari dia. Karena kita harus perlakukan dengan cara dia. Kita harus mau diproses sangkal diri. Dan pikul salib. Mau diproses. Aku makin berkurang. Mengendalikan diriku. Yesus makin bertambah. Mengendalikan diriku. Itu harus terjadi. Maka wajarlah orang Kristen. Hari demi hari makin rohani, makin rohani, dan makin rohani. Maka wajarlah rumah tangga orang Kristen. Perkawinan orang Kristen yang sehat. Pasti makin lama makin bahagia. Makin bahagia. Karena istri saya melihat suaminya berubah makin benar. Kalau rumah tangga makin parah. Makin kecewa. Makin tinggi tingkat keinginan untuk bercerai. Pasti kau lagi dalam jalan sesat. Absolutely. Pasti kau gak mengenal Tuhan. Ini masalahnya. Maka hanya orang Kristen yang benar. Pasti berfungsi jadi garam dan terang. Karena menyikapi. Pemahaman rohani yang benar. Dari dia dan oleh dia. Karena sinergi dua hal ini. Bisa terangkat kepada dia. Bagi dialah kemuliaan. Bukan sewaktu-waktu. Bukan sewaktu saya kotbah. Kemuliaan Tuhan naik. Bukan sewaktu saya menyembah. Kemuliaan Tuhan naik. Seat saya bawa mobil. Dipepet orang pun. Kemuliaan Tuhan terangkat. Belagi hidup kita. Karena Tuhan bukan hanya di gereja. Ketika saya bawa mobil pun. Tuhan ada Immanuel menyertai saya. Beribadlah kepada Tuhan. Tidak terbatas ruang dan waktu. Joy. To the word. Kalau kau menyikapi firman ini. Inilah rohani yang benar. Karena pasti terangkat. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagian terakhir. Ini tidak boleh hanya sekedar informasi. Memperkaya pengetahuan. Tidak bermakna. Harus diimplementasikan. Harus kita wujud nyatakan. Caranya ayat satu. Ini ayat terakhir yang perlu kita dalamir kembali. Ayat satu. Tampilkan operator. Karena itu. Karena apa? Karena Roma 11 ayat 36 harus direalisasikan. Karena itu. Saudara-saudara. Bagi orang percaya. Kata saudara itu satu darah. Darah Kristus. Anak Allah. Kita saudara karena Kristus. Bagi orang percaya. Demi kemuran Allah. Segala sesuatu dari dia. Itu kemuran Allah. Dia memberi diri. Immanuel menyertai kita. Supaya oleh dia. Dari dia. Oleh dia. Itu juga kemuran Allah. Siapakah kita ini. Mau disertai oleh Allah. Itu kemuran Allah. Dan itu harus direalisasikan. Kepada dia bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan proses. Kita harus mempersembahkan tubuh kita. Bapak ibu anak muda. Menjadi persembahan yang hidup. Apa itu hidup? Bios, haim, zoe. Yaitu berubah terus menerus. Orang Kristen yang benar. Bisa kotbah atau tidak bisa kotbah. Sakit sembuh atau tidak sembuh. Tidak penting. Bisa basah roh atau tidak basah roh. Bisa berubah atau tidak bisa berubah. Bukan itu ukuran. Orang Kristen yang benar. Makin lama makin benar hidupnya. Itu yang benar. Walaupun Anda bisa kotbah atau tidak bisa. Yang penting. Kelakuan lu makin lama makin berubah. Makin benar. Itu artinya. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Contoh. Biji rambutan. Kita tanam. Tolong jawab yang bisa menjawab. Dalam alokasi awal tanda dia hidup. Apa? Biji rambutan ditanam. Tanda dia hidup dalam alokasi awal apa? Tunas. Itu berarti hidup dia. Tapi tunas tanda hidup alokasi awal. Alokasi waktu berikutnya tunas itu tanda kematian. Merti maksudnya? Kalau dua minggu tunas wajarlah. Dua bulan tunas wajarlah. Tiga tahun tunas itu plastik. Itu bukan kehidupan. Maka dia berubah. Membuktikan dia mempersekan hidupnya kepada Tuhan. Yang berdaulat asas hidup dirinya. Maka dia berubah. Biji rambutan yang tunas. Lama-lama jadi batang. Ada daun. Berubah makin besar. Daunnya makin banyak. Cabangnya terakhir. Berbuah. Itu satu-satunya ukuran utama. Kau kenal Tuhan atau tidak. Berbuah. Buah apa ukuran utama? Karena itu ciri utama. Buah roh. Kasih suka cita. Dan misalnya sampai penguasaan diri. Kalau kau enggak bisa kotba. Enggak ada masalah. Kalau kau enggak punya buah roh. Kau masalah. Kristenmu buruk sekali. Enggak jelas Kristenmu. Ini pemahaman yang benar. Ini harus kita tekankan. Supaya kita Kristus sentris. Berubah. Itu hidup. Yang kedua. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Kades. Hagiasmos. Artinya khusus. Sikat gigi kita bapak ibu anak muda. Sikat gigi kita itu eksklusif milik kita. Sikat gigi kita enggak boleh dipakai dipinjam-pinjam orang lain. Karena kita ditebus oleh Kristus. Eksklusif milik dia. Itu arti kudus. Kusus. 1 Petrus 2 ayat 9. Kau imamat yang rajani. Umat yang kudus. Kepunyaan Allah sendiri. Karena kita tidak boleh lagi kepunyaan diri kita. Kita enggak boleh jadi Tuhan bagi diri kita. Karena diri kita enggak pernah menciptakan diri kita. Diri kita enggak pernah menebus diri kita. Tuhan Yesus yang menebus. Maka. Taati dia. Ketika istri kita marah-marah. Jangan buka mulut bapak-bapak. Itu kau berarti cerdas. Cerdasnya di mana Pak Rituan? Ya kalau istri kita marah-marah. Nalarnya tumpul. Kalau kau jelaskan. Itu kontraproduktif. Jadi malah masalah. Karena perempuan kalau emosi. Nalarnya tumpul. Tiga hari kemudian baru kita jelaskan. Halo? Kalau istri saya marah. Saya enggak buka mulut. Saya tatap dia. Saya ngomong dalam hati sama Tuhan. Immanuel yang hadir di tengah-tengah kami. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan. Enerjik banget istriku. Sehat dia Tuhan. Kalau istri bisa marah. Itu menunjuk dia masih sehat. Kalau tiga lima hari dia diem. Itu kesambet om. Omikron. Halo? Sikapilah ibadah itu bukan saja dikotbah. Dalam kehidupan saya ada dalam rumah tangga. Dari dia. Ketika istri saya marah lagi. Saya enggak buka mulut. Saya enggak buka mulut. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan. Cocok banget aku sama ini orang. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam. Untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Kalau dia marah lagi. Marah lagi. Orang Kristen yang benar. Enggak punya prinsip dua tiga kali. Sabar ada batasnya. Enggak. Sabar enggak ada batasnya. Kecuali namanya Sabar Siman Juntak. Saya tetapnya. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan. Istriku ini dari engkau. Satu-satunya di dunia. Ini manusia langka Tuhan. Tolong lestarikan Tuhan. Jangan dia doon mati. Aku lah doon mati. Dan selalu berakhir dia kalah. Karena marah itu capek. Pak. Kok aku marah-marah? Pak. Senyum-senyum saja. Saya ajak dia bercanda. Ma. Tinggi saya dua meter kurang banyak. Tapi daya nikmat saya di atas rata-rata. Kau senyum kunikmati. Kau marah pun kunikmati. So sweet. Jangan hanya teori. Praktikan Bapak Ibu. Karena dari dia. Oleh dia. Kau enggak bisa kotbah. Enggak apa-apa. Itu bukan ukuran rohani. Kau enggak pelaku firman. Itu ukuran rohani. Katakan amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Khususkan untuk Tuhan. Jangan kendaku yang jadi. Ketika kita bawa mobil. Orang memepet mobil kita. Tuhan aku mau pepet balik. Oh Tuhan ampun saya. Ini aku bukan kepunyaanku lagi. Kepunyaanku Tuhan. Tolong aku membalas kejahatan kebaikan. Itu ibadah. Walaupun suaramu falas. Itu ibadah. Maka puncaknya adalah. Persembahkan tubuhmu. Yang hidup itu terus menerus. Yang kudus itu terus menerus. Akhirnya puncaknya. Yang berkenan kepada Allah. Sakit sembuh. Itu berkenan pada kita. Yang gak punya anak dapat anak. Itu berkenan pada kita. Itu jangan penekanan Kristen. Yang gak punya mobil dapat mobil. Itu berkenan di mata kita. Bukan Tuhan yang beribadah kepada kita. Kita yang beribadah kepada dia. Kejarlah. Yang berkenan di mata dia. Kalau kau pemarah jadi lemah lembut. Sombong jadi rendah hati. Itu berkenan di mata dia. Makanya saya sedih orang doa puasa. Supaya sakit sembuh. Lu mau hidup selama-lamanya di bumi. Doa puasalah. Supaya kita tunduk. Dari dia. Oleh dia. Karena melalui itulah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di luar itu. Itu ibadah palsu. Dan saya sedih. Mayoritas orang Kristen. Ibadah palsu. Karena suka sembuh. Suka ekonominya dipulihkan. Tapi gak suka tunduk kepala. Kepada Allah. Yang dari dia. Oleh dia. Termasuk tahun 2023 ini. Bapak ibu jangan gagal fokus. 2023 tahun. Bukan tahun kabisat. 365 hari. Kita sudah digunakan 8 hari. Berarti sisanya. 357 hari di depan. Kira-kira. Kalau 8 hari kau malas baca kitab. Dipercayakan 350 jari. Jangan-jangan bulan depan kau meninggal. Karena 8 hari aja kau gak pantas dipercayakan. Ada gak kita 8 hari ini masih malas baca kitab. Ada gak 8 hari ini kita masih buka situs porno. Ada gak 8 hari ini kita masih menipu. Stop. Kau gak pernah menyenangkan hati Tuhan. Dari dia tahun 2023. Kau perlaku dengan caramu. Atau jangan-jangan cara setan. Bukan oleh dia. Itu kita menunjukkan. Kita melakukan kekejian bagi dia. Stop. Pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu sekalian. Maknailah kerohanian secara utuh. Segala sesuatu dari dia. Rumah tangga kita. Uang kita. Hari-hari kita tahun 2023. Dari Tuhan. Dan milikilah tingkat penundukan yang mendalam. Supaya hari-hari yang diberikan Tuhan yang dari dia. Kita perlakukan dengan cara dia. Oleh dia. Sehingga capek gak capek. Ngantuk gak ngantuk. Sehat kurang sehat. Konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Tetap kita bangun pagi. Kita bangunkan keluarga kita. Untuk kita baca alkitab. Karena dari dia. Oleh dia. Itu baru Kristen yang benar Bapak Ibu. Walaupun Anda gak bisa kotbah. Walaupun Anda gak bisa bernubuat. Yang penting dari dia. Oleh dia. Termasuk istrimu, suamimu, rumah tanggamu. Dan hari-harimu. Disitulah kita benar-benar sedang beribadah yang benar. Kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Lanjut. Yang setuju. Bangkit berdiri. Lebih keras lagi tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Tepuk tangan lebih keras lagi. Dan pulanglah di tempat ini. Kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Segala sesuatu dari dia. Harus kita follow up. Dalam pertolongan roh kudus. Yang dari dia itu harus oleh dia. Dengan kita memiliki roh penundukan yang militan. Supaya kita makin berkurang. Yesus makin bertambah. Memimpin hidup kita.